lebih bisa memberikan manfaat kepada masyarakat jadi tidak hanya penelitian gitu ya tapi masyarakat sekitar secara langsung mendapat manfaat ekonomi kita ingin orang kesini itu pulang bawa ilmu gitu ilmu-ilmu tentang pelestarian alam sehingga ada kesadaran gitu loh bahwa hutan harus dilestarikan, satwa harus dilestarikan jadi kita mengedukasi masyarakat melalui hutan gitu kan selamat menikmati halo sahabat tani, salam jaga tani perkenalkan saya Henra Gunawan saya peneliti utama di bidang konservasi kanekaragaman hayati di pusat penelitian dan pengembangan hutan badan, lidbang, dan inovasi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan jadi penangkaran rusak ini mulai disini ya itu tahun 2008 tapi penelitian penangkaran rusak sendiri jauh sebelumnya sudah ada tapi di hutan penelitian horu pentes di jasingahana karena lokasinya jauh, kita sulit kontrol, terus aspek manfaatnya juga kurang karena orang kalau mau ke sana harus menempuh perjalanan yang sulit gitu masyarakat tidak bisa menikmati akhirnya kita pindah ke sini gitu kan tahun 2008 nah disini masyarakat bisa penelitian, bisa wisata jadi untuk memudahkan, mendekatkan ke masyarakat ya tahun 2008 mulai disini kita ya di kehutanan itu penelitian itu kan sebenarnya mendukung program pemerintah ya program pemerintah ada dua hal program pemerintah yang kita dukung melalui penelitian rusak pertama adalah program konservasi satwa langka rusak ini adalah satwa langka yang dilindungi satwa langka yang dilindungi kalau menurut IUCN ini statusnya sudah rentan ya rentan, rentan aja sedikit gangguan dia bisa punah itu mendukung konservasi yang kedua adalah mendukung ketahanan pangan karena di alam rusak ini diburu oleh masyarakat untuk dimakan gitu loh karena gisinya kan kayak kambing ya gisinya tinggi, terus rasanya enak gitu jadi buru nah daripada nanti diburu-diburu tapi tidak pernah dibudidayakan karena lama-lama habis nah kita memberi contoh boleh makan daging rusak tapi hasil dari budidaya penangkaran kan namanya jadi kita memberi contoh penangkaran disini dan kita juga melatih masyarakat bagaimana menangkarkan rusak kita sudah menghasilkan beberapa penangkaran lain ya dari sini biasanya sih disponsori oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina, Politama, Antam gitu ya Taman Matahari ya itu dia menconsori bikin penangkaran gitu kan rusak di Indonesia itu sebenarnya kan ada empat ya ada rusak sambar, rusak timur, rusak bawean, sama kijang ya muncak ya, rusak muncak yang di kita ini hanya tiga rusak sambar, rusak timur, sama rusak bawean yang muncak ini agak susah dicari ini lebih langka lagi sebenarnya kita pengen juga menangkarkan muncak ini tapi kita belum dapat jadi kemudian dari tiga rusak yang disini yang paling terancam yang paling langka itu kan rusak bawean gitu loh karena dia hanya ada di pulau bawean gitu loh kalau rusak sambar ada di Kalimantan, ada di Sumatera kalau rusak timur ini ada di mana-mana nih aslinya Jawa tetapi kemudian diintroduksi atau dibawa ke Sulawesi ke Kalimantan, ke Sumatera ke Papua gitu kan terus ke Nusa Tenggara gitu jadi aslinya kan rusak Jawa sebenarnya namanya rusak Jawa rusak timorensis namanya Timorensis nah jadi di Papua ada rusak timorensi di Taman Nasional Wasur itu dibawa sama Belanda dulu disana mungkin untuk logistik tentara gitu kan dia beranak-pinak nanti tinggal motong aja mungkin begitu dulunya Sulawesi juga ada dan kenapa dipilih rusak timorensi ini paling mudah dibudidayakan paling mudah diternakan dia rajin beranak contohnya aja yang penangkaran di Pertamina ya itu modal 5 pasang ini belum 3 tahun udah jadi 26 ekor jadi dia termasuk rajin beranak gitu kan jadi 8 bulan beranak dan umur 1,5 tahun sudah beranak gitu jadi cepat dia beranaknya makanya kita milih itu jadi secara ekonomi itu lebih menguntungkan daripada kita rusak bawaian atau rusak sambar gitu kan jadi pertimbangan ekonomi pertimbangan juga tadi tekanan dari masyarakat yang paling banyak diburu kan rusak timore gitu jumlahnya ini kan modal awalnya dulu 20 ekor ya 20 ekor 20 ekor ini kan berkembang terus gitu sampai ada 60 kemudian ada lagi yang minta untuk ditangkarkan berkurang lagi gitu kan terus berkembang lagi ada lagi yang minta berkurang lagi jadi kita udah di apa rusak ini kan didistribusikan melalui kerjasama ya kerjasama penelitian kemudian juga ada sifatnya pinjam kalau pinjam itu nanti dikembalikan gitu hidupnya dikembalikan gitu jadi jumlahnya ya terus berkembang gitu misalnya kemarin posisinya ada di 36 atau 38 ekor gitu posisinya gitu kan tapi nanti akan datang lagi 11 ekor kalau gak salah pengembalian dari taman matahari mengembalikan ke sini menghibah gitu jadi nanti berubah lagi gitu jadi terus berkembang dan kapasitas disini juga akan terbatas kapasitas kandangnya terbatas karena sebenarnya kalau dikandangkan rusak itu paling nggak 1 ekor itu kan butuh sekitar 18 meter persegi ya supaya dia sejahtera jangan kan kalau kita mengandangkan rusak di tempat cempit dia kan tidak sejahtera tidak happy ya kalau tidak happy itu biasanya kurus males beranak gitu jadi kita memperhatikan aspek kesejahteraan gitu supaya dia happy gemuk gitu penelitian yang sedang dijalankan ya kalau di rusak ini kita sedang melakukan penelitian tadi kenapa sih rusak itu lebih banyak jantan daripada betina kalau normal kan 50-50 ini kan jantannya lebih banyak nah kalau jantannya lebih banyak pengembang biakannya kan menjadi terhambat ya karena yang bisa beranaknya kan sedikit gitu kan kan idealnya satu ekor jantan itu bisa mengawini lima betina gitu loh 4-5 betina jadi satu satu jantan lima betina itu yang bagus gitu loh ini kebalik 4 jantan satu betina jadi jantannya berantem perbutan betina kan betinanya juga beranak cuma satu jadi beranaknya cuma satu gak bisa beranak dua tiga atau empat satu beranak tiap beranak satu gitu tapi dia 8 atau 9 bulan dia sudah melahirkan nanti anak disapi hamil lagi gitu kan terus gitu jadi itu sedang diteliti bagaimana caranya menciptakan anak perempuan gitu dengan treatment-treatment ada keasamannya dikontrol di dalam ini ya apa namanya di dalam apa istilahnya kan tempat bertemunya sperma dan telur itu kan suasana asam itu bisa menentukan apa jantan atau betina nah itu juga termasuk sedang diteliti di treatment apakah kalau dikasih makan-makanan yang dikasih asam misalnya dia jadi jantan atau jadi betina itu ada treatment makanya kalau kalian lihat tadi ada kandang-kandang yang disekat-sekat kecil itu itu kan lagi di treatment gitu loh di treatment jadi nanti yang dikasih makan ini anaknya jantan atau pilina gitu kan termaksud juga apa mungkin disemprot ya itu kelaminnya apa segala macem dengan keasaman tertentu kan gitu jadi seperti itu jadi hewan memang ada seperti itu sama juga kalau misalnya biaya misalnya ya itu kan jantan betinanya katanya tergantung suhu tergantung suhu pengeramannya gitu kan burung maleo juga begitu jantan atau betina dia tergantung suhu pengeramannya gitu itu kalau yang bertelur nah kalau rusak ini diduga jantan betinya dipengaruhi oleh keasaman dari kandungan atau rahimnya gitu kan dan itu ditentukan apakah dengan treatment atau dengan makanan gitu itu sedang diteliti terima kasih Terima kasih.